Halo kawan-kawan, berjumpa kembali dengan saya Minyan LK Elektronik Kandangan Di video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi kembali Yaitu sebuah komponen kolkas yang bernama PTC Positif Temperature Queefficient Di 2 hari yang lalu pada Facebook saya Ada seseorang yang minta request Untuk dijelaskan sebuah komponen kolkas dari awal Dari sistem kolkas awal PTC Oper dan sebagainya Dan juga penjelasan mengenai cara kerja repregren di dalam sistem kolkas Namun untuk kali ini saya akan jawab dulu Yang pertama yaitu PTC Semoga teman-teman di PENPEC Facebook tadi bisa menonton Untuk requestnya Disini saya akan menjelaskan Cara kerja dan fungsi PTC Oke kawan-kawan, ini PTC tadi ya Cara kerja PTC dan fungsinya Jadi dia untuk fungsi yaitu sebagai starting ya Pada komponen pada sistem kolkas maksud saya Teman-teman bisa lihat ya Ini dalam keadaan tidak ada apa-apa Sekarang kita pasang dulu PTC nya Jadi cara kerja PTC itu Kita bahas belakangan Sekarang kita bahas masalah fungsinya ya Dia berfungsi sebagai starting pada kompresor kolkas ya Misalnya saja saya pasang overload ya Nanti kita bahas cara kerja dan fungsinya Sekarang saya coba dulu hidupkan kolkasnya Dengan menggunakan PTC ya Apakah dia berfungsi sebagai starting apa betul Oke teman-teman dia memang sebagai starting ya Ini kompresor hidup Oke kita cabut lagi Jadi dia memang benar berfungsi sebagai starting ya Atau sebagai kapasitor praktis Namun cara kerjanya berbeda dengan cara kapasitor ya Kalau kapasitor itu dia menyimpan muatan Kemudian dikeluarkan lagi Setelah dia dialiri arus listrik Dia akan menerima muatan Kemudian dibuang kembali Itu fungsi kapasitor Tapi kalau untuk fungsi PTC berbeda ya kawan-kawan Nanti kita jelaskan ya cara kerjanya Fungsinya sudah ya Dia berfungsi sebagai starting Untuk cara kerjanya Seperti ini ya kawan-kawan Ini sudah saya buka satu ya Buat contoh biar dilihat Terutama yang request ya Saya keluarkan dulu isinya Di dalam Oke sesuai dengan namanya Dia dipengaruhi oleh temperatur ya Atau suhu Sekarang kita lakukan pengukuran dulu Teman-teman bisa lihat Dia posisi 0 ohm ya Ini Bisa dilihat Jarumnya Untuk ke kanan ya Tanpa hambatan Loss Sekarang kita coba Kita panasih dulu Dengan menggunakan Api korek ya Api korek gas Teman-teman bisa lihat Saya menghubungkannya Untuk uji coba ya Apakah memang benar Dia dipengaruhi oleh temperatur Weeficientnya akan berubah Oke Seperti itu teman-teman ya Lihat ya Ini posisi Jarum menunjukkan ke 0 ohm ya Sekarang saya panasih dulu Saya panasih Teman-teman bisa cek ya Jarum tester ya Jarum tester akan Naik ya Uff panas Sebentar Gitu teman-teman Saya lakukan pengulangan ya Ini saya cabut dulu Cabut Untuk memastikan bahwa 0 ohm ya Pada saat kita pasang Oke Kita panasih lagi Teman-teman bisa lihat Jarum multi testernya ya Saat PT ini saya panasih Apakah dia ada pengaruh Teman-teman bisa lihat ya Untuk Jarum testernya Teman-teman bisa lihat Dia tambah naik ya Hembatannya akan naik Teman-teman bisa lihat Semakin naik Dia semakin naik Ke arah kiri ya Oke Terlihat Kembali kita matikan Kita dinginkan dulu Biar cepat dingin Saya coba ya Pegang Biar dia cepat Kembali ke posisi 0 ohm Tentunya secara perlahan-lahan dia Oke Masih dalam panas ya Kedalam keadaan panas dia Oke Jadi dia mulai turun Mulai Ohm nya mulai turun ya Mulai menunjukkan ke 0 ohm lagi Pada saat dia dingin Oke Mempercepat Pergerakannya Saya pegang dulu Saya kasih dingin dulu PT-C nya Oke Nah udah turun teman-teman Oke teman-teman bisa lihat Dia turun Hembatannya turun Menjadi posisi 0 ohm lagi Jadi intinya teman-teman Cara kerjanya adalah Pada saat dia Dialiri arus listrik Maka Pin ini akan terhubung Sesaat ya Beberapa detik Untuk mengaktifkan Sebagai proses starting Pada kompresor Pada saat dingin PT-C itu akan terhubung kembali Teman-teman bisa buktikan ini Dengan Kulkas teman-teman di rumah Setelah kulkas teman-teman hidup Kemudian cabut Mendadak ya Dicabut Kemudian dijek lagi ke listrik Dia pasti akan Mati ya Kulkasnya gak bisa hidup Mendengung Kemudian setelah mendengung Dia akan bunyi tag Seperti itu Bunyi tag itu adalah Dari overload ya Kawan-kawan Karena operat ini akan Memutus arus Apabila ada Kelebihan beban ya Di kompresor Jadi untuk sementara Waktu Untuk menghubungkan Untuk menghubungkan ini Kesini Ini akan putus Jadi pada saat Dia sudah dingin Plat logam ini nanti PT-C ini nanti Akan terhubung lagi dia Antara sisi yang ini Dengan yang ini Menghubungkan ke bagian Running dan starting Ke bagian bantu dan jalan Jadi cara kerja PT-C itu Dipengaruhi oleh Temperatur ya Memang betul-betul Dipengaruhi oleh temperatur Jadi sesuai dengan namanya PT-C Positive Temperature Queefficient Jadi memang Queefficientnya Diatur oleh temperatur Namun temperatur yang Mengaturnya bukan dari Panas api Melainkan Tetapi dari Panas listrik yang Mengaliri ke PT-C ini Jadi sekian teman-teman Pembahasannya Mengenai PT-C Semoga teman-teman Yang lain Yang Nonton Terbantu ya Terutama yang Meminta Requestion dari saya Saya jawab disini Sudah Semoga Puas Apabila masih Kurang puas Bisa Bertanya di Komentar ya Nanti akan kita Jawab lagi Sebisanya Oke teman-teman Sekian Semoga bermanfaat Bagi yang Suka dengan video saya Silahkan like Dan jika Bermanfaat Silahkan share Dan jika ingin Berlanggan konten saya Secara grafis Silahkan di subscribe Salam Minnan LK Service Kolkas Kantangan Bye-bye